Saudara-saudara sekalian selamat malam Selamat bertemu lewat live streaming again Pada tanggal 13 April untuk malam ke-18 Dari acara berdoa Gereja Advent Sedunia Judul kita pada malam ini adalah Looking Beyond What Is Seen Atau bahasa Indonesianya Memandang di balik yang kelihatan Atau kalau ada yang mau terjemahkan bebas itu Barangkali memandang di balik layar Dan ini adalah hal yang didasarkan Dalam Yohanes Fasal 20 ayat 29 Tapi sebelum kita membaca ayatnya Mari kita bersatu dalam doa Bapak kami dalam sorga Kami bersyukur oleh sebab pada malam ini Kami boleh terkumpul Untuk melanjutkan acara berdoa kami Selama 100 hari Malam ini ya Tuhan Sebelum kami merenungkan Sebelum kami merenungkan Ayat firman Tuhan ini Biarlah roh Tuhan masuk dalam hati kami Menuntun kami agar supaya boleh mendapatkan berkat rohani Dari renungan malam ini Sebelum kami menyampaikan doa-doa permohonan kami kepada Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Saudara-saudara Yohanes 20 ayat 29 Berkata demikian Yesus berkata kepadanya Thomas Karena kamu telah melihat aku Maka kamu percaya Tetapi Berbahagialah mereka yang Tidak melihat Namun percaya Jadi kita lihat disini Tekanan-tekanan Dari ayat ini Mengandung arti sebagai berikut Yang pertama Ayat ini Memberikan teguran Kepada Thomas Thomas ini Nama lengkapnya Thomas Didimus Salah satu dari murid Yesus Seorang yang Tidak mau percaya Bahwa Yesus sudah bangkit Sebelum ia mempunyai bukti Seringkali juga Yesus mau menegur kita Apabila dalam kehidupan Rohani kita Kita terlalu banyak Pertanyaan Dan Mau mendapatkan bukti Sebelum kita mempercayai Akan janji-janji Tuhan itu Mana yang kedua Dari ayat itu Adalah pujian Tuhan Yesus Memuji Orang-orang Yang beriman Sebelum Melihat Tapi telah percaya Dalam Roma Fasal 1 Ayat yang ke-17 Disebutkan disana Bahwa Kita Memiliki Iman Dari Mendengarkan Akan firman Tuhan Sebab Di dalamnya Nyata kebenaran Allah Yang bertolak Dari iman Dan memimpin Kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar Akan hidup Oleh iman Barangkali Disinilah Kekurangan Dari Thomas Dia kurang iman Kepada Tuhan Apakah ini juga Adalah masalah kita Jangan lupa Ibrani 11 ayat yang pertama Menyebutkan Tentang iman itu Adalah Mempercayai Hal-hal Yang tidak Kelihatan Orang yang Percaya Pada janji Pertolongan Yesus itu Sebelum Pertolongan itu Datang Adalah Orang Yang Berbahagia Kata Yesus Makna Ketiga Yang Kita perlu Pahami Dari ayat ini Adalah Bahwa Tanpa Iman Doa Seseorang Walaupun Mengaku Percaya Kepada Tuhan Tidak Akan Berkenan Kepada Tuhan Sebab Ibrani 11 ayat 6 Itu menegaskan Tanpa iman Mustahil Berkenan Kepada Tuhan Jadi Ayat tadi Mengisyaratkan Bahwa Kalau kita Mau minta Tolong Kepada Allah Haruslah Ada iman Bayangkan Yang kita Minta itu Belum ada Bagaimana Kalau kita Tidak Percaya Kepada Allah Bahwa Dia Akan Mengabulkannya Kita Harus Mempunyai Iman Ketika Kita Mengungkapkan Permohonan Permohonan Kita Kepada Tuhan Ada Kutipan Dari Ellen White Yang Terdapat Dalam Gospel Workers Halaman 262 Yang Bahasa Indonesia Berbunyi Demikian Sering Kehidupan Kristen Dihadapkan Pada Marah Bahaya Dan Tugas-tugas Sulit Untuk Dikerjakan Yang Diperkirakan Atau Yang Direncanakan Sering Sudah Buyar Sebelum Hal Itu Terjadi Yang Kemudian Diikuti Oleh Pikiran Yang Mencengkeram Akan Masa Depan Dan Kemudian Terjadilah Ketidak Berhasilan Namun Suara Allah Berbicara Dengan Jelas Kepada Kita Maju Terus Jadi Marilah Kita Mengikuti Perintah Walaupun Mata Belum Melihat Hasilnya Rintangan Yang Menghalangi Kemajuan Kita Tidak Akan Berlalu Sebelum Roh Keraguan Itu Dilenyapkan Mereka Yang Enggan Menurut Sebelum Merasa Pasti Bahwa Halangan Itu Telah Berlalu Dan Tidak Ada Encaman Kegagalan Dan Kekalahan Tidak Pernah Akan Menurut Iman Itu Melihat Diseberang Kesulitan Dan Terus Berpegang Pada Yang Tidak Kelihatan Yaitu Yang Matau Bahwa Iman Itu Melihat Diseberang Kesulitan Dan Terus Berpegang Kepada Yang Tidak Kelihatan Maka Tidak Perlu Menjadi Bingung Iman Adalah Memegang Tangan Kristus Dalam Segala Kadaan Yang Sulit Sudah Sudara Sekalian Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Yesus Kutipan Tadi Mengajak Kita Untuk Berpegang Pada Yang Tidak Kelihatan Ialah Tuhan Allah Karena Dia Yang Maha Tau Sebelum Kita Mengungkapkan Kata Hati Kita Tuhan Tau Apa Isi Hati Kita Dan Dalam Hal Ini Jangan Lebih Bimbang Kita Harus Maju Terus Dalam Iman Yesus Mau Memegang Tangan Kita Bila Kita Berada Dalam Situasi Marah Bahaya Atau Membingungkan Dia Akan Menolong Kita Sering Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Menyulitkan Misalnya Kalau Yang Dilihat Oleh Mata Gampang Sekali Untuk Dipercayai Tapi Bagaimana Mempercayai Yang Belum Ada Yang Belum Dilihat Barangkali Jawabannya Adalah Percaya Apapun Keadaannya Kita Harus Tetap Percaya Mempercayai Sesuatu Yang Belum Kelihatan Menurut Yesus Adalah Orang Yang Berbahagia Ada Juga Yang Bertanya Seperti Berikut Bagaimana Kita Dapat Menemukan Iman Kita Dalam Masa Masa Sulit Sudara Sudara Saya Telah Menyebutkan Tadi Tapi Saya Ulangi Ayatnya Roma 10 Ayat 17 Iman Bertumbuh Dari Firman Tuhan Jadi Kita Harus Rajin Membaca Alkitab Menghafalnya Untuk Menguatkan Iman Kita Terutama Hidup Pada Akhir Saman Ini Setan Berusaha Untuk Membuat Kita Kekurangan Iman Atau Tidak Hidup Dalam Yesus Tetapi Bila Kita Mempertahankan Iman Kita Maka Kita Akan Lihat Bahwa Oleh Membaca Alkitab Kita Mempunyai Kekuatan Yang Teguh Untuk Melawan Si Iblis Itu Dan Saudara Sekalian Sebelum Kita Berdoa Ada Laporan Bagus Yang Datang Dari PNG Papua Nugini Disebutkan Bahwa Saudara-saudara Seiman Kita Yang Ada Di PNG Mereka Mau Melebatkan Semua Anggota Di Dalam Usaha Pekabaran Injil Mereka Menyiapkan Kegiatan Penginjilan Besar-besaran Dengan Cara Mengajak Semua Anggota Gereja Untuk Mengadakan Bible Study Di rumah-rumah Orang Sebelum Diadakan KKR Penyabitan Besar-besaran Tetapi Oleh sebab COVID-19 Ini Rencana Itu Berhenti Namun Demikian Mereka Telah Mengambil Tekad Sesudah COVID-19 Ini Berakhir Mereka Akan Maju Dengan Melibatkan Semua Anggota Gereja Maju Di Dalam Pekerjaan Injil Dan Saudara Sekarang Tiba Waktunya Kita Akan Berdoa Untuk Berdoa Ada Lima Hal Yang Diajukan Kepada Kita Untuk Didoakan Di Seluruh Dunia Pertama Doakan Negara Papua Nugini Agar Pemerintahnya Mendapat Kebijakan Menangani Akan COVID-19 Di daerah Itu Lalu Kedua Doakan Penduduk PNG Yang Suku-sukunya Suka Saling Berperang Supaya Perang Suku itu Berhenti Dengan Demikian Maka Gereja Advent Itu Bisa Dengan Leluasa Mengadakan Penginjilan Di Setiap Suku Ketiga Doakanlah Anggota Anggota Gereja Kita Yang Masih Ada Di Dalam Tahanan Penjara Karena Saya Tahu Biasanya Kotbah Kotbah Penginjilan Yang Dibuat Di Penjara Penjara Menghasilkan Banyak Pertobatan Jadi Doakanlah Mereka Agar Supaya Mereka Mempunyai Damai Dengan Tuhan Mereka Telah Diampuni Dan Mereka Akan Rajin Untuk Mencari Tuhan Keempat Berdoa Untuk Pabrik Roti Di Sweden Saudara-saudara Sekalian Yang mereka Mau Ialah Supaya Pabrik Roti Di Sweden Ini Boleh Menjadi Sarana Penginjilan Mengapa Yang Kelima Itu Mesti Didoakan Karena Teman-teman Seiman kita Di Sweden Hanya Sedikit Jumlanya Yang ada Di dalam Gereja Hanyalah Orang-orang Tua Orang-orang Muda Tidak ada Di dalam Gereja Sebagaimana Di negara-negara Eropa Yang lain Jadi Jadi kita Kita perlu Mendoakan Mereka Semua Seperti Tadi Malam Saya Memberi Waktu Kepada Sudara-saudara Anggota Gereja Berdoa Di rumah Masing-masing Sebelum Saya Menyambung Dengan Doa Syafaat Saya Akan Memberikan Waktu Saudara Berdoa Apa Yang Ada Dalam Benak Saudara Selama Satu Menit Sesudah Itu Saya Akan Sambung Dengan Doa Syafaat Mari Kita Mulai Bapak Kami Yang Bersemayam Di Surga Pada Saat Yang Indah Ini Kami Umat-umat Mu Di Riverside Melayangkan Doa-doa Kami Kepadamu Hamba Percaya Semuanya Itu Telah Naik Kehadapan Hadirat Tuhan Yang Keluar Dari Lelubuk Hati Setiap Anggota Terimalah Itu Tuhan Jawab Itu Sesuai Kemurahan Tuhan Bagi Mereka Hamba Mendoakan Agar Supaya Tuhan Terus Menaungi Sudara Sudara Seiman Yang Sekarang Ini Tidak Bebas Keluar Banyak Yang Tinggal Di Rumah Kecuali Mereka Yang Pergi Bekerja Di Rumah Sakit Biarlah Tuhan Menjaga Memelihara Mereka Semua Bapak Di Surga Di Masa-masa Sulit Seperti Ini Kami Hanya Dapat Bergantung Kepadamu Menyerahkan Diri Hanya Kepadamu Agar Pemeliharaan Tuhan Menjadi Bahagian Kami Ketika Kami Memberikan Diri Kami Sepenuhnya Di Dalam Perlindungan Dan Berkat Tuhan Bapak Di Sorgah Kami Mau Berdoa Untuk Negara PMG Papua New Gini Ini Mempunyai Banyak Sekali Anggota Gereja Advent Kami Memohon Pertolongan Tuhan Agar Akal Budi Dari Sorga Dikaruniakan Kepada Pemimpin Pemimpin Negara Ini Untuk Menangani Akan COVID-19 Di Wilayah Mereka Agar Dengan Demikian Oleh Pertolongan Tuhan Maka Akhirnya Pekerjaan Tuhan Akan Terus Terbuka Untuk Melebarkan Kerajaan Tuhan Di Negara PMG Hamba Mendoakan Agar Supaya Rencana Rencana Penginjilan Yang Melibatkan Semua Anggota Gereja Ini Tuhan Campur Tangan Dan Berkati Mereka Bertekat Sesudah Selesai COVID-19 Di wilayah Mereka 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 Untuk Mengadakan Bible Study Di Banyak Rumah Orang Sebelum KKR Penyabitan Itu Dapat Dilaksanakan Tolonglah Mereka Di Sana Seperti Tuhan Menolong Umat Umat Tuhan Di Berbagai Tempat Di Dunia Ini Dalam Usaha Usaha Penginjilan Hamba Mendoakan Juga Sudah Sudara Kami Yang Seiman Yang Bertobat Di Penjara Ketika Mereka Menerima Yesus Iman Mereka Bertumbuh Di Dalam Tuhan Tolonglah Mereka Tuhan Biarlah Mereka Merasa Yakin Mereka Telah Diampuni Dari Pelanggaran Mereka Terhadap Sesama Manusia Mereka Disucikan Dan Disiapkan Untuk Menantikan Kedatangan Tuhan Beserta Dengan Mereka Semua Tuhan Hamba 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 Berdoa Untuk Fabrik-fabrik Roti Milik Gereja Advent Di Sweden Tuhan Mereka Ingin Agar Supaya Orang-orang Yang datang Membeli Roti Di Fabrik-fabrik Roti Advent Ini Boleh Mengenal Injil Dengan Kata Lain Tuhan Mereka Mau Agar Supaya Fabrik Roti Ini Menjadi Sarana Penginjilan Bagi Banyak Orang Di Sana Sebab Jumlah Orang Percaya Dari Gereja Advent Itu Hanya Sedikit Saja Terutama Mereka Hanya Orang-orang Tua Saja Orang-orang Muda Tidak Datang Lagi Ke Gereja Sebagaimana Di Negara Eropa Lain Tolonglah Mereka Ya Tuhan Orang-orang Tua Ini Dalam Semua Upaya Mereka Untuk Menginjil Orang Lain Agar Dengan Demikian Gereja-Gereja Tuhan Di Sana Dapat Bertumbuh Dan Menyiapkan Satu Umat Bagi Kedatangan Tuhan Yesus Yang Kedua Kali Tuhan Terus Memberkati Setiap Anggota Gereja Kami Ingatlah Mereka Yang Karena Usia Tidak Banyak Aktif Bergerak Bapak Titioca Yang Sakit Tuhan Tolong Sembuhkan Dia Jamah Tubuhnya Tuhan Mengerti Penderitaan Hidupnya Tolonglah Dia Hamba Mendoakan Ibu Taniwel Juga Di masa Tuhanya Biarlah Tuhan Memberkati Hidupnya Berikan Damai Dalam Hatinya Dan Biarlah Rasa-rasa Sakit Dalam Tubuhnya Itu Hilang Oleh Sebab Pertolongan Tuhan Selalu Datang Kepadanya Hamba Mendoakan Ibu Ibu Sarawun Ibu Pagler Ibu Palar Yang ada Di Seattle Saudara Ari Sukario Dan Semua Orang Lain Yang Terganggu Kesehatan Seperti Teman kami Detabor Pusung Saudara Kami Ari Dan Rumandi Tolonglah Mereka Tuhan Agar Supaya Oleh Pertolongan Mereka Itu Semua Disembuhkan Dan Biar Semua Anggota Gereja Kami Mendapat Damai Dalam Hati Karena Mengetahui Bahwa Mereka Melihat Di balik Yang Mereka Dapat Lihat Dengan Mata Mereka Ialah Tuhan Dan Berkat Berkat Tuhan Tuhan Menjanjikan Berkat Bagi Semua Orang Yang Melihat Kepada Tuhan Yang Tidak Kelihatan Yang Menjanjikan Berkat Yang Tidak Kelihatan Akan Menjadi Bagian Dari Hidup Ini Lengkapi Kami Dengan Iman Dari Sorgah Kekuatan Dari Sorgah Kesehatan Dari Sorgah Dan Menghadapi Kedepan Kepada Janjimu Yang Akan Segera Digenapi Yesus Akan Datang Menyelamatkan Kami Terima Kasih Tuhan Engkau Menerimakan Kami Sebagaimana Kami Ada Dan Menyempurnakan Doa Kami Pada Malam Ini Yang Kami Sembahkan Hanya Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Dan Penebus Kami Amen Selamat 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 Malam Sudah Sudara Sekalian Sampai Kita Bertemu Lagi Besok Malam Masih Saya Yang Akan Memberikan Renungan Sebelum Kita Berdoa Bersama Sama Selamat Malam Sekali Lagi